Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat malam Semoga sahabat semua dalam situasi kesihatan yang baik Dilindungi daripada sebarang malapetaka dan sentiasa dilancarkan rezekinya Amin, amin ya Rabbil Alamin Semalam dalam sidang Dewan Rakyat kecoh lagi Apabila yang berhormat kampar cuba timbulkan isu dengan mendakwa Yang berhormat macang, berbohong dan menipu dalam Dewan Rakyat semalam Situasi ini menimbulkan sedikit perbalahan Di antara yang berhormat kampar dengan yang dipertua speke Dewan Rakyat Yang berhormat beluran mendakwa Terdapat keistimewaan diberikan kepada yang berhormat kampar Kerana tidak diambil tindakan oleh speke Walaupun kesnya sama seperti yang berhormat pesut yang digantung menghadiri Dewan selama 3 hari Baik sahabat-sahabat, ikuti video kejadian tersebut Di mana yang berhormat kampar terus mengingkari arahan speke Dewan Rakyat Dengan kiraan 1, 2, 3 Let's go Kita ada long day hari ini Sembilan kementerian nak bincang Terima kasih Pond order 3612 Baca kan Mana-mana ahli yang mengulakan kenyataan yang mengelirukan Boleh disifatkan sebagai menghina majlis Dan boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kegiatan bagi kesalahan itu Semalam, Macang dalam Dewan ini telah mengatakan Dia sendiri tidak membuat Kalau 3.11, waktu itu kena bangun Semalam tak boleh refer Tapi ini sudah masuk usul Jelutung sudah masuk usul Jelutung sudah masuk usul Jelutung sudah masuk usul Jadi saya nampak Baik, kalau dah masuk usul Ini tak tahu law punya orang lah Nanti-nanti Macang, duduk dulu Saya belum habis Duduk dulu Kalau dah masuk usul Kapan dah masuk usul? Jelutung sudah masuk usul Tapi hari ini saya dalam paket Okey, dah masuk usul Saya akan jawab buca itu Okey, semalam Macang dalam Dewan ini telah mengatakan Kapan tak boleh ke apa? Tak boleh ke apa? Duduk, duduk, duduk Dah masuk usul Saya akan partikan Hari ini kena bagi show course letter Hari ini deadline Hari ini deadline Suara masuk Suara masuk 3 hari lalu Isnin Hari ini bayrat Macang kena bagi penjelasan Tapi semalam Saya dah dapat dah penjelasannya Ya lah Saya dah bagi pada Saya akan jawab Saya akan jawab Speaker Siang nak Semalam Semalam penjelasan yang macam bagi itu Tidak betul Terima kasih Bagi saya habis dulu Saya mohon Satu minit saja Satu minit Saya nak bagi penjelasan Macam duduk dulu Kapan Kapan ni Tak caning order Kalau yang tadi dah selesai Bukan belum Cuti kan Hari ini puasa Belak saya pun masih okey Jangan sampai Saya nak dengar Kapan listen Kapan Kapan Bila saya cakap Kapan nak dengar Kalau yang tentang Kampar Sorry Kampar Yang telah Yang surat yang telah ditulis Kemacang Saya sebab surat Saya dah dapat Isu ini Isu baru ke Isu baru Sebab semalam penjelasan yang macam bagi Tidak betul Sebab semalam Macam dalam Dewan ini Katakan dia sendiri Tidak buat report polis Tapi saya check Facebook dia Di sini Mewakili Amadah Bersatu Malaysia Saya YB Mersing Saudara Issa Lahuddin Esko Amadah Nasional Sahar Haris Haris Idam Dan saudara Miu Masyuddin Dan berapa lagi Kampar Telah membuat laporan polis Jadi dalam Facebook dia sendiri Sudah aku buat laporan polis Kampar Macam Jadi penjelasan semalam itu Tak betul Kampar Kampar Ya Surat yang telah pun ditulis kepada saya Ada Ada kepada saya Betul Saya akan buat keputusan Termasuklah apa yang Kampar tak ada Sebut tadi Dan saya dapat salinahnya Bukan daripada dia Tapi oleh ahli dia Saya tidak Bagi ahli Okey Kampar Saya tidak menipu Kampar Saya dapat Kalau macam tak tipu dalam Dewan Maksud macam tipu dalam Facebook Betul tak? Sebab ini sudah keluar dalam berita Salinah report ada Saya Saya Macam Betul tak? Macam kenapa tak sangka masa itu Kampar Maksud macam tipu dalam Facebook Tanpa minta maaf Tuh Datuk Speaker Saya appreciate dalam Facebook Not pressure Datuk Speaker Ya jangan Semalam Besut Dihalau keluar Tiga hari Over the same Insiden macam ini Kononya Exactly the same Kenapa ada Keistimewaan Kepada Kampar Ini Datuk Speaker Saya dah duduk dah Okey Kampar Please Okey Next teruskan Menteri Baik sahabat-sahabat Pada pandangan saya Tindakan yang berhormat Speaker Dewan Rakyat Adalah tepat Dan berjaya Mengawal keadaan Dalam Dewan Daripada Kekicuhan Yang berterusan Namun Speaker Dewan Hendaklah Bertidak adil Kepada semua Ahli-Ahli Parlimen Tidak kira Ahli Parlimen Kerajaan Mahupun Pembangkang Semoga Semua Ahli-Ahli Parlimen Dapat Terus Menunaikan Tanggungjawab Mereka Sebagai Wakil-wakil Rakyat Sebelum Mengundur diri Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Like Dan Tekan Tombol Subscribe Agar Sahabat semua Terus Menerima Notification Daripada Video-video Terbaru saya Sekian Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Start consumed Layuh Sama-sama Sama-sama Terima kasih telah menonton!